Pemirsa PT. MNC Energy Investments TBK melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang batubara PT. Bakti Co-Resources menandatangani perjanjian jual-beli senilai lebih dari 108 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Perjanjian jual-beli ini semakin membuktikan keseriusan MNC Group untuk merambah industri batubara. PT. MNC Energy Investments TBK atau IATA menandatangani perjanjian jual-beli senilai lebih dari 108 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Kontrak jual-beli ini dilaksanakan melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang batubara PT. Bakti Co-Resources dengan 3 pihak pembeli yaitu SAII Resources PTA-LTD, Visa Resources PTA-LTD, dan CPTL PTA-LTD. Penandatanganan kontrak jual-beli disaksikan langsung eksekutif Chairman MNC Group Haritanus Sudibyo di Bali International Convention Center Westin Resort Lusa Dua Bali. Dengan perjanjian kontrak jual-beli ini, PT. MNC Energy Investment TBK berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi batubara hingga 20 kali lipat dari tahun sebelumnya. Prospek batubara sangat luar biasa, karena kalau kita lihat belakangan ini batubara kan peak ya. Peak telah arti tertinggi yang pernah terjadi dari sisi harga. Dan itu sangat luar biasa. Jadi semua yang bergerak di bidang ini sangat tentunya menikmati peningkatan itu, termasuk pemerintah Indonesia ya, karena kita produsen terbesar juga. Salah satunya di dunia, sehingga windfall yang masuk ke APBN itu juga sangat besar. Komitmen di sektor batubara juga ditunjukkan PT. MNC Energy Investment TBK yang menjadi salah satu sponsor platinum konferensi Cold Trans Asia yang akan digelar di Bali. Dari konferensi ini diharapkan PT. MNC Energy Investment TBK mampu menjalin kerjasama bisnis yang dapat mengembangkan usaha perseroan demi kemajuan industri menuju dekarbonisasi. Dari Badung Bali, Dewi Umar Yati, Dewa Partika, Agus Sugiana, Ainews melaporkan.